Kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jalan Tuhuku Umar, Jakarta sudah ramai sejak pagi tadi. Rupanya, singgah pimpinan partai politik telah berkumpul di tempat ini, guna umbas deklarasi Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, rombongan akan bergerak ke gedung Juang 45, tempat deklarasi berlangsung. Selain PDI Perjuangan, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala juga didukung oleh partai Nasdem, PKB, dan Hanura. Setelah deklarasi, barulah pasangan ini mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi peserta pemilu presiden yang akan digelar pada 9 Juli mendatang. KPU menetapkan batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada pukul 4 petang selasa besok. Demikian laporan tim liputan Topping.